Pierre Andris Tendean, lahir di Jakarta 21 Februari 1939. Pierre adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Dr. A.L. Tendean yang berasal dari Minahasa dan Cornell M.E., perempuan berdarah Belanda-Perancis. Fakta ini membuat Pierre tampak berbeda. Kulit putih dan mata coklatnya kerap diperbincangkan kaum Hawa yang melihatnya. Sempat diadapkan pada profesi pilihan orang tua, Pierre Muda akhirnya memilih jalur tentara untuk pelabuhan cita-cita. Perjalanan yang mengantarnya ke bumi panorama Bandung yang kini dikenal sebagai secapa TNI Angkatan Darat Hegar Manah. Disinilah seorang Pierre Muda ditempa sebagai Taruna Akademi Militer Jurusan Teknik. Barak nomor delapan ini menjadi saksi bisu awal mula perjalanan karir Pierre Tendean di dunia kemiliteran. Selama tiga tahun, Pierre menempuh pendidikan militer di era revolusi fisik. Pierre juga dibentuk menjadi sosok yang mahir dalam konstruksi militer untuk membantu pembangunan fisik guna mengimbangi konstruksi mental yang kerap didemungkan oleh Soekarno saat itu. Akhirnya Pierre lulus tahun 1961 sebagai Lieutenant II Corps Zeni dan ditempatkan di Kodam I, Bukit Badisan, Sumatera Utara. Di sinilah ia akhirnya menemukan pujaan hatinya Rukmini yang rencananya dinikahi Pierre pada November 1965. Penelusuran jejak Tendean mengantar tim liputan kompas menuju rumah seorang punawirawan TNI bernama Supardan di daerah Margahayu, Bandung. Pardan adalah teman satu angkatan Pierre Tendean. Mereka berdua sempat bertugas bersama di Sumatera Utara. Bahkan pernah satu barak. Paddan pun pernah dijuluki Saudara Kembar atau Bayangan Leda Pierre. Pierre Tendean itu orangnya memang idealis sekali untuk menjadi warga TNI. dan orangnya itu meskipun mungkin dia dari kalangan orang yang atas tetapi merakyat. Wataknya konsisten dan konsekuen. Serta di dalam keseharian, baik itu dalam kehidupan taruna sebagai bentuk kehidupan militer maupun pribadi sebagai kehidupan sehari-hari dia itu sangat merakyat. Pada awal 1965, Pierre diangkat sebagai ajudan Menku Hankam, Kasab Jenderal TNI Ahan Sution. Rupanya penugasan sebagai ajudan adalah penugasan terakhir bagi Pierre. 30 September malam, rombongan penculik dari Kesatuan Cakrabirawa salah menentukan target. Sehingga Pierre dianggap sebagai sasaran dan diculik ke lubang buaya. Pierre gugur di malam itu sebagai tameng dari Jenderal Ahan Sution. Kebetulan yang membangunkan Pierre Tendean itu saya. Dia keluar dari kamar dengan berani dan saya masih melihat dia waktu menghadapi Cakrabirawa. Cuma saya tidak bisa mendengar kata-kata apa yang terucap dari mulut dia karena jarak antara saya sama dia agak jauh. Bermacam teori konspirasi mengiringi kematian Pierre dan enam orang perwira tinggi di lubang buaya malam itu. Namun yang pasti, sejak hari itu Pierre dan timbuan orang telah meregang nyawa akibat revolusi fisik negeri ini. Ahmad Ritopan, Wendy Surya, Samsul Bahri, Kompas TV, Jakarta.